Intro Apa kabar teman-teman semuanya Kembali lagi di channel Maharendem Baru kali ini saya Sempat lagi melanjutkan si project mesin ini Si Megapro 215cc Ini agak Tertunda agak lama ya Karena saya ada kerjaan Jadi mungkin sekarang Kita akan coba cicil lagi Satu persatu Kita rencananya mau pasang dulu head Cuman head yang Cilinder block dan head Cuman kita gak akan langsung kencengin Jadi kita pasang dulu Nanti Tujuannya Si piston juga kita pasang Cuman ringnya gak akan kita pasang dulu Tujuannya nanti buat saya ukur Kompresinya dulu Jadi Yang akan kita pasang pertama Ya tentu si Baut Apa ya Tusuk sate Atau Apa istilahnya ini Kalau di Orang-orang nyebutnya Sunduk Sunduk sate Atau apalah sejenis itu Disini Ini salah satu part yang diganti Kemarin tuh Saya beli Dua ini yang panjang Ternyata Dengan baut Bawaannya Itu kurang efektif Malah terlalu panjang Yang ketika saya Tuker sisi Jadi saya memutuskan Untuk beli lagi Si baut Sunduknya Satu set Yang emang Spesifik buat Tiger Cuman Ini kayaknya Beda sama Bawaan Orsinil Jadi dia pake Kayaknya lebih Kayak baja sih Soalnya lebih hitam Yang pasti besinya Lebih keras Cuman apakah bagus Atau enggak Saya juga Enggak tau Sebetulnya Kita cobain aja dulu Cuman Menurut review Katanya ini Banyak yang Pake beginian Jadi ya kita pake aja Nah sedikit tips Untuk masang Si Baut ini Kan karena ini Enggak ada Kepalanya ya Jadi kita pake Dua mur Yang nanti Satu mur Disini Satu mur Lagi di atasnya Nanti kita kencengin Nah dua Dua ini dikencengin Berlawanan Jadi ketika Udah kenceng Si mur ini Bisa kita pake Untuk Ngencengin si Baut Keempat baut ini Cuman Untuk deratnya Kita pake si Treadlock ini Jadi Untuk Posisinya Bukan posisinya Biar Lebih kenceng aja Terpasang Sip Kita mulai aja Yeah Yeah selamat menikmati 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 oke sip motor udah kita rakit mudah-mudahan kayaknya udah semua sih harusnya, udah kita pasang oli kabel-kabel udah kita pasang mudah-mudahan, sekarang kita coba gak tau ini nyala apa enggak ini sekarang 1 Januari 2022 semoga diawali dengan kondisi yang baik dan baik seterusnya itu dulu kita cukup wuuuh wuuuh ya, masih mati-mati kita coba cukup dulu mungkin karbonnya harus saya setting lagi nanti cuman yang pasti motor udah nyala kita harus setting lagi aduh, susah nih kubingin 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi selama tadi dinyalakan, kurang lebih sejam lah kali ya Tidak ada masalah sih, tidak ada bunyi yang gimana juga Sedikit setting di karbu tadi, mungkin sambil jalan sih baru ketahuan lagi ya kekurangannya apa Cuma so far, untuk hasil sampai saat ini sih menurut saya sudah oke Mungkin nanti kita akan coba jalan, kita coba review lagi kekurangannya apa Kalau sudah oke, mungkin sambil jalan kita upgrade ke yang lainnya Nggak upgrade sih, ngerubah Karena kita kan targetnya ini mau dijadikan flat rack kan? Jadi, kalau mau ngikutin silahkan subscribe, klik tombol like kalau suka Yang pasti nanti akan ada lanjutannya dari si project flat rack ini Untuk mesin saya rasa sudah cukup dulu Sampai saat ini Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!